Saudara sorotan lainnya, ICW mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan melakukan pembiaran terhadap adanya kepentingan konflik menuju kontestasi pemilu 2024. ICW melihat banyak pembiaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan adanya konflik kepentingan yang terjadi. Menuju kontestasi pemilu 2024, banyak pihak termasuk anggota kabinet yang melakukan tindakan tak sesuai, misalnya Menteri yang akan maju dalam kontestasi tapi tak mundur dari jabatannya dan hal tersebut dibiarkan oleh Presiden. Hal ini dikhawatirkan, pejabat yang merangkap jabatan atau akan masuk dalam kontestasi malah memakai APBN untuk meraup suara yang lebih banyak. Konflik kepentingan dengan kekuasaan dikhawatirkan bisa lebih dekat masuk dalam tindak pidana korupsi. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 tahun 2022 tentang pengujian pasal 170 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Putusan itu mengatakan, Menteri yang ingin maju dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024 mendatang tidak perlu mundur.